selamat menikmati tapi itu bisa mengenalkan produk-produk tehnya ke masyarakat atau ke pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini tentunya jadi pesan saya budaya minum teh itu tidak hanya untuk orang tua tapi untuk pemuda juga bisa karena teh itu manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan untuk ketenangan juga ada kandungan apa namanya yang bermanfaat jadi gak untuk orang tua tapi juga untuk pemuda juga, anak muda juga bisa minum teh gitu ya, jangan kopi mulu gitu oke kalau Mbak Fitri ini sebagai tetap persahabatan apa nih harus tetap bersahabat tetap bersahabat dengan alam ya mbak Fitri ini gak cuman persahabatan dengan manusia, tapi dengan alam dan alam yang lainnya pesan pesan untuk pemuda-pemudi di Monosobo ya tetap jaga lingkungan kemudian khususnya di Monosobo biar tetap asri ya Monosobo gitu terus tetap jaga kebersihan jangan buang sampah sebarangan karena masalah di Monosobo tetap salah satunya adalah sampah juga ya kadang sampah masih berserakan kadang yang kemarin habis dari Caknan dan juga Habib Seh mesti sampah-sampah itu banyak sekali gitu kan jadi budayakan membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga lingkungan sih oke gitu ya dan tentunya ini juga sebentar lagi di Monosobo juga akan ada apa pagelan-pagelaran yang juga dalam waktu dekat ini akan diadakan gitu ya dan tentunya juga harus siap-siap juga nih mungkin Pambos akan ada pagelaran ikut pagelaran juga kebetulan di bulan Agustus itu di sepil sedikit ya ada pagelaran Monosobo Night Custom Festival gitu aja di tanggal berapa 26 ya tanggalnya 26 Agustus malam untuk acara balon juga masih ada kayaknya ya yang Jawa Balon Festival ya Jawa Balon juga ada iya dan tentunya ini juga harus bisa mempromosikan juga nih sebagai Mbak Mas ya iya harus bisa mempromosikan jadi kewajiban kami juga apa sih yang udah dilakukan sama Mas Mbak Warno Sebo ini sama Sivan dulu apa yang udah dilakukan untuk memperkenalkan ya Pak Wisata yang ada di Warna Sobo untuk masyarakat tentunya saya membuatkan digital media karena sekarang kan media sosial emang wadah paling gampang untuk memviralkan kan jadi saya sering membuat konten-konten di tempat wisata atau pas ada kegiatan apa jadi disitu tuh kayak kontribusi saya untuk mengenalkan untuk lebih luas lagi gitu ya jadi lebih ke media sosial media sosial ya membuat konten-konten apa nih yang udah dibuat konten sama Mas Ibnani waktu itu buat konten di tempat wisata sih mas kayak di Sikuni di Instagram juga di upload juga iya apa Instagramnya mas ada di at ifnanhs at ifnanhs ya nanti untuk kita bisa bisa lihat oke Mbak Fitri apa yang dilakukan Mbak Fitri untuk mempromosikan insyaat tadi sama sih seperti Mas Ibnani kita sebagai anak muda itu pasti memanfaatkan yang namanya sosial media karena sosial media itu yang paling gampang itu diakses dari berbagai kalangan masyarakat dan disitu kita memanfaatkan untuk mempromosikan bariwisata budaya dan ekonomi kreatif pastinya gitu sih iya waktunya juga sebentar lagi kita akan masuk kemudian Agustus yang akan apa namanya kita akan memperingati hari kemerdekaan setelah hari jadi Wano Sobo sebentar lagi hari kemerdekaan ini nanti ada acara juga gak 17-an nih Pampos ataupun dupa wisata ikut upacara kah belum ada ini sih belum ada penugasan untuk ikut upacara atau enggaknya belum ada belum ada kisih-kisih betul pasti jauh ya agak lumayan jauh oke terakhir deh tentang tema kita hari ini apa ya harapan kalian nih harapan Mas Ibnani dulu nih untuk Wano Sobo ke depan harapannya untuk Wano Sobo ke depan tuh seperti tema yang diambil pada tahun ini kan Tancut Taliwondo Nyengkuyung Wano Sobo itu kan yang berarti ayo gotong royong untuk memajukan Wano Sobo untuk lebih maju lagi nah harapan saya ke depan tuh Wano Sobo semakin kompaks semakin solid dan semakin maju dan berkembang lagi di semua sektor itu aja sih terutama pariwisata juga ya khususnya pariwisata yang menyumbang banyak juga ya di Wano Sobo oke jadi gak cuman apa namanya pemerintahnya yang maju tapi masyarakatnya juga agak makin makmur maafitri nih apa nih harapan untuk ke depan Wano Sobo terutama untuk masyarakatnya harapan untuk Wano Sobo semoga ya ekonominya semakin meningkat lagi kemudian pendidikannya juga lebih baik lagi derajat kesehatannya juga tentunya pasti pariwisata ya pariwisata itu sektor penyumbang ekonomi paling banyak sebenarnya di Wano Sobo gitu kan jadi semoga pariwisata di Wano Sobo itu bisa menerapkan tujuh unsur itu ya sabta pesona gitu aja sih iya oke dan tentunya semoga jalan-jalannya makin makin baik ya untuk Wano Sobo jadi orang mau berkunjung juga enak enak gitu ya sobea citra dan terima kasih buat Mas Ifnan dan Mbak Fitri ya udah di Wano Sobo semoga bisa ketemu lagi tetap jaga kesehatan dan bisa apa ya mengemban tugas-tugasnya ke depan sampai sampai usai ya nanti sampai tahun atau dua tahun ke depan gitu ya oke dan terima kasih untuk Sobea Citra di Wano Sobo yang udah bergabung bersama kita terus nantikan ya talk show special bersama Pambos setiap hari minggu jam 4 sore dan akhirnya saya Riki Wibisana pamit keep on Soboa Asri forever wassalamualaikum parang parang